Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Tabalong hari ini. Kadin bersama Apindo Tabalong menggelar vaksinasi gratis bagi seribu orang pada Rabu tadi. Vaksinasi tersebut merupakan dosis kedua, karena sebelumnya organisasi pengusaha tersebut sukses menggelar vaksinasi dosis pertama bagi seribu delapan puluh orang. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Tabalong bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Tabalong kembali menggelar kegiatan vaksinasi pada 13 dan 14 Oktober 2021. Vaksinasi untuk tahap kedua ini dipusatkan di halaman pendopo bersinar pembataan. Dari pertama pelaksanaan vaksinasi, Kadin Tabalong menyediakan sebanyak 540 dosis vaksin. Vaksinasi ini menyasar anggota Kadin Tabalong, para asosiasi pedagang, pelaku UMKM Setabalong, para karyawan perusahaan, serta organisasi kepemudaan maupun keagamaan. Untuk hari ini ada satu sesi, vaksin kedua juga sebanyak 540. Dan kami mencoba mudah-mudahan hari ini untuk yang vaksin pertama ya, ini akan bisa direalisasikan kurang lebih 300 orang. Sebenarnya kami dari Kadin sangat berharap ya, setiap bulan mudah-mudahan bisa terrealisasi, namun karena keterbatasan dan vaksin yang kita dapatkan, maka ini sangat umpengaruh ya jadwal kita. Sebenarnya masyarakat sangat antusias untuk vaksin ini. Pada tahap pertama sebelumnya, Kadin dan Apindo Tabalong sukses memberikan vaksinasi sebanyak 1.080 dosis. Kesuksesan ini berkat kerjasama dan dukungan dari pemerintah daerah, swasta maupun organisasi yang memberikan support terhadap Kadin dan Apindo Tabalong. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.